Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua, cerita pun dimulai Sebuah kota berbenteng perisai transparan yang sangat luas, terhampar di puncak gunung mengambang yang diterangi ribuan pilar kristal cahaya yang berdiri di setiap sudut kota Sambil bergerak mendekati gerbang selatan kota, tidak lupa King Ruo mengingatkan Long Chen untuk menyamarkan tingkat kultifasinya Pada saat mereka berdua tiba di depan gerbang selatan kota, dua prajurit berjubah perak menghampirinya Lalu melakukan pemeriksaan Tuan-tuan, mohon identitasnya, ucap prajurit itu dengan ramah Dengan segera Long Chen menunjukkan lencana klan na, serta menjelaskan tujuan Kedatangan mereka di kota itu Setelah memeriksa identitas dan tujuan kedatangan King Ruo dan Long Chen di kota itu Prajurit tersebut lalu meminta mereka membayar biaya masuk sebesar 50 kristal jiwa abadi Terima kasih Tuan Sambil mempersilahkan King Ruo dan Long Chen memasuki dengan ramah Terima kasih Tuan, ucap Long Chen sambil membawa King Ruo memasuki kota itu Di dalam kota Tongze, pemandangan dan suasana kota ini begitu nyaman Bahkan aura spiritualnya begitu menenangkan, ucap Long Chen sambil melangkahkan kakinya dengan santai Benar, setidaknya kota ini lebih tertib dari kota Beisan, di mana setiap orang dengan bebas membawa hewan buas tunggangannya Ucap King Ruo sambil menatap para pendekar yang datang di kota itu, satu pun tidak ada yang membawa hewan buas di kota itu Sambil menuju pusat kota, King Ruo dan Long Chen berbincang-bincang santai Sambil menikmati suasana dan pemandangan kota tersebut Penguasa, apakah kita akan langsung melanjutkan perjalanan? Tanya Long Chen, sebaiknya kita beristirahat dulu, aku ingin mempelajari teknik terlarang klan Sun yang masih belum tuntas ku pelajari Baik penguasa, setelah terus berjalan, di pusat kota mereka akhirnya menemukan sebuah penginapan sederhana Penguasa, penginapan mawar es Apakah kita akan, King Ruo menganggukkan kepalanya Dengan segera Long Chen menemui pelayan, dan mengurus biaya penginapan mereka Setelah membayar biaya penginapan, pelayan tersebut lalu membawa King Ruo dan Long Chen menuju ruangannya yang berada di lantai dua penginapan Di sepanjang lorong menuju ruangannya King Ruo dan Long Chen dapat merasakan beberapa pasang mata mengawasi pergerakan mereka Penguasa, ucap Long Chen berbicara melalui telepati pada King Ruo, sambil mengikuti pelayan yang mengarahkan Mereka, tenanglah, mereka hanya para penjaga, ucap King Ruo Tapi penguasa, aura ini, benar, ini adalah aura pembunuh yang mengintimidasi supaya kita tidak membuat masalah di tempat ini Tenanglah, ucap King Ruo dengan santai Setelah bergerak beberapa waktu, mereka akhirnya tiba di dalam ruangannya Silakan Tuan, ucap pelayan tersebut mempersilahkan King Ruo dengan ramah Terima kasih Nona Lalu memasuki ruangannya Setelah mengantar King Ruo, pelayan itu lalu mengantar Long Chen menuju ruangannya Yang berjarak dua buah kamar dari tempat King Ruo Di dalam ruangannya Setelah menyegel ruangan itu dengan mantra formasi perlindungan tingkat tinggi King Ruo lalu merebahkan dirinya di atas tempat tidur sambil membiarkan aura spiritual yang ada di dalam ruangan memasuki tubuhnya Setelah gagal beristirahat di kota Beisan, akhirnya kesampaian juga, ucapnya Setelah beristirahat selama dua jam, King Ruo lalu melanjutkan kegiatannya mempelajari teknik terlarang klansun Di dalam ruangan lain, Long Chen yang telah selesai memulihkan diri Lalu keluar dari dalam ruangannya, mencari informasi di restoran penginapan Yang berada di lantai dasar Setelah beberapa waktu di tempat itu, Long Chen lalu meninggalkan penginapan tersebut Mencari informasi mengenai keberadaan gerbang teleportasi yang Berada di kota Tongze Di dalam ruangannya Dua jam kemudian, King Ruo yang sedang mempelajari teknik rahasia klansun menghentikan pekerjaannya Menatap gulung teknik rahasia yang ada di hadapannya dengan kecewa Ini tidak lengkap, ucapnya pelan, lalu menyimpan gulungan kitab itu Jika ada waktu, aku akan menemui mereka kembali Batinnya Setelah berpikir cukup lama, King Ruo lalu memanggil Mao Lei dari dalam dunia jiwa Penguasa Ucapnya dengan hormat Mao Lei, apakah kamu menemukan bagiannya dari kitab terlarang klansun di dalam cincin penyimpanan yang lain? Penguasa, hamba tidak tahu, karena kami pun belum melihat isi cincin penyimpanan itu Sambil menunjukkan cincin penyimpanan pada King Ruo Mengapa bisa demikian? Tanya King Ruo heran Karena cincin ini adalah milik bersama Untuk membuka dan melihat isinya, kami harus menunggu saudara Longchen Tapi jika penguasa ingin melihatnya, silakan Jawab Mao Lei menjelaskan King Ruo menggelengkan kepalanya Itu sudah milik kalian, maka aku juga tidak berhak untuk melihatnya Begini saja, jika nanti kalian memeriksa isi cincin tersebut Aku hanya ingin kalian mencari bagian dari kitab teknik klansun yang tidak lengkap ini Sambil menyerahkan gulungan teknik pada Mao Lei Tapi penguasa, cincin penyimpanan ini adalah milik anda Ucap Mao Lei dengan Serius King Ruo menggelengkan kepalanya Aku akan menunggu Ucapnya pelan Membuat Mao Lei terdiam Baik penguasa Alasannya King Ruo yang begitu ingin menguasai kitab tersebut adalah Supaya dapat menaklukkan hewan buas tanpa Harus menggunakan rantai jiwa dan memberikan kekuatan darahnya Karena setiap kali dirinya melepaskan segel rantai jiwa Maka hal itu terus menerus Mengganggu fondasi kekuatannya Setelah berbincang-bincang cukup lama King Ruo lalu meminta Mao Lei berjaga di tempat itu Baik penguasa Sus, sosok Ho Zao Dao muncul di dalam ruangan Mao Lei, Zao Dao Jika ada sesuatu yang mencurigakan Segera kabari aku Baik penguasa Negan hormat Setelah berkata-kata King Ruo lalu Meninggalkan kedua hewan buas tersebut Lalu memasuki dunia jiwa Sus, sosoknya lenyap di hadapan kedua hewan buas itu Dengan meninggalkan bola biru sebesar kepalan tangan manusia dewasa Yang mengambang dan bergetar dengan lembut Di dalam dunia jiwa King Ruo lalu muncul di istana emas Menemui King Lian An dan King Ling yang Sedang beristirahat Kakak Ucap King Ling menyambut kedatangan King Ruo dengan senyumnya yang hangat Ling Er, bagaimana kabar An Er? Sambil menghampiri King Ling Memeluk dan mencium keningnya dengan lembut Dia baik-baik saja Lihatlah Sambil menunjuk King Lian An yang tertidur pulas Putri Ayah Ucap King Ruo pelan Mengecup keningnya dengan lembut Sambil memperhatikan wajah King Lian An yang sedang tertidur pulas Setelah puas menatap wajah kecil itu King Ruo lalu menghampiri King Ling dan duduk di sisinya Ling Er, saat ini kita berada di kota Tong Zhe Ucap King Ruo sambil memulai perbintangannya Menjelaskan rangkaian Peristiwa yang terjadi sejak mereka meninggalkan lembah utara gunung Beitian King Ling yang mendengar penjelasan King Ruo menganggukan kepalanya dan Menatap lembut wajah sosok yang terus mengoceh di hadapannya Semoga urusan ke utara ini berjalan dengan lancar Ucapnya pelan Ling Er, aku telah mengetahui informasi penting mengenai keberadaan Tulan King yang ada di benua teratai biru Ternyata Memiliki hubungan dengan Sen Guo Shi King yang ada di daratan ilahi Benarkah? Dengan penuh semangat Benar, jawab King Ruo sambil Menjelaskan keberadaan leluhur King Feng Bao Yang merupakan putra dari leluhur Sen Guo Shi King Kong Feng Bao, yang merupakan putra dari leluhur Sen Guo Shi King Kong Ling Er, hingga saat ini aku masih begitu penasaran dengan identitas dirimu yang sebenarnya Menatap King Ling dengan lembut Maksud GG Ling Er, aku tahu bahwa klan Duan dan klan Yin bukanlah asalmu Tapi ada klan Sen Lan Ucap King Ling pelan King Ruo menganggupkan kepalanya Benar dugaanku Itu berarti Sen Lan yang ada di benua teratai biru berasal dari daratan ilahi Benar, tapi kakak Kita sama-sama lahir di benua teratai biru Jadi aku juga tidak tahu dengan jelas daratan ilahi Apakah Ling Er tahu sejarah leluhur Sen Lan? King Ling menggelengkan kepalanya Yang aku ketahui bahwa leluhur kami Sen Lan Tian adalah dewa besar yang meninggalkan daratan ilahi Mengenai alasannya, kami bahkan tidak tahu sama sekali King Ruo menganggupkan kepalanya Dewa-dewa besar yang meninggalkan daratan ilahi Selalu merahasiakan identitas mereka Termasuk leluhur King Feng Bao Bahkan leluhur Xin Fang Ye, Ling Er Jika diberi kesempatan oleh waktu Aku juga ingin menemui klan utama leluhur di daratan ilahi ini Tapi kakak, Ling Er Mereka juga adalah keluarga kita Aku yakin para leluhur pergi karena masalah Bukankah lebih baik jika kita memperbaiki sebuah kesalahan daripada semakin merusaknya King Ling menganggupkan kepalanya Menatap King Ruo dengan lembut Kakak benar Sambil berbincang-bincang santai Mereka berdua akhirnya terlelap Menjelang pagi King Ruo yang masih tertidur tiba-tiba terbangun Membuat King Ling yang berada dalam pelukannya juga ikut terbangun Ling Er, maaf Ucap King Ruo dengan rasa bersalah Kakak, ada apa? Ada yang mendekati kamar Ling Er, aku pergi dulu Jawab King Ruo pelan Kakak, berhati-hatilah Ucapnya lembut King Ruo menganggupkan kepalanya pelan Mengecup kening King Ling dengan lembut Lalu menghampiri King Lian An yang masih tertidur pulas Aner, ayah pergi dulu Ucapnya sambil mengecup keningnya dengan lembut Lalu bergerak meninggalkan tempat itu Sus, tubuhnya muncul di dalam kamar penginapan Penguasa, ucap kedua sosok hewan penjaga itu dengan hormat Maolei, Zou Dao, terima kasih Kembalilah ucapnya dengan ramah Sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa Baik penguasa Baru saja Maolei dan Huo Zou Dao kembali ke dalam dunia jiwa Beberapa aura mendekati kamarnya Tuan, apakah Anda ada di dalam? Kami pelayan penginapan Berbicara di balik pintu ruangan dengan hormat Dengan tenang King Ruo lalu membuka pintu kamar Dan menemui pelayan tersebut Nona, ada apa? Tuan silakan keluar dan tinggalkan kota ini Situasi di luar sedang tidak aman Maksud Nona, tanya King Ruo dengan heran Tuan, Dewa Naga Es, hewan pelindung kota Tongze sedang murka Ucap pelayan itu menjelaskan Baik Nona, terima kasih informasinya Setelah mengabari King Ruo, kedua pelayan itu lalu menuju kamar lain Dan melakukan hal yang sama Pada saat King Ruo hendak kembali ke dalam ruangannya Long Chen tiba-tiba datang menemuinya Penguasa, dengan tergesa-gesa Masuklah, ucap King Ruo sambil Memasuki ruangannya Long Chen, ada apa? Sambil duduk pada kursi ruangan Penguasa, Dewa Naga Es pelindung kota sedang terbangun Sebaiknya kita segera tinggalkan tempat ini Menatap King Ruo dengan serius Alasannya, Dewa Naga Es adalah hewan buas yang sangat kuat Menurut informasi yang aku terima Hewan pelindung kota itu adalah hewan buas semi abadi tingkat 7 tahap akhir Lalu apakah kamu tahu alasan mengapa hewan buas tersebut terbangun? Seseorang telah mencuri mutiara air tak berbentuk Ucap Long Chen, mutiara air tak berbentuk Benar penguasa, itu adalah mutiara suci Yang merupakan kekuatan sejati naga tertinggi yang telah mati Dan biasanya yang memiliki mutiara naga Adalah para Dewa Naga Ini sangat aneh Karena hal itu tidak tulis di dalam kitab Gerbang Sembilan Naga Long Chen terlihat sedikit terkejut saat King Ruo menyebut nama kitab tersebut Matanya yang tajam menatap King Ruo dengan dekat Penguasa, Kitab Gerbang Sembilan Naga Benar, apakah ada yang salah dengan kitab tersebut? Itu adalah kitab kuno ras naga yang telah lama hilang Akah Anda telah mempelajari kitab itu? King Ruo menganggukan kepalanya Membuat Long Chen semakin penasaran Apakah itu berarti penguasa tahu? Diriku, sekali lagi King Ruo menganggukan kepalanya Benar, berdasarkan pembagian kekuatan yang ada Kalian para naga perak termasuk naga tingkat rendah Dan naga tinggi atau naga ilahi ditandai dengan kekuatan petir Lalu apakah Dewa Naga Es? Itu termasuk naga ilahi Penjelasan dan pertanyaan King Ruo membuat Long terdiam mematung Membuat tempat itu menjadi hening Di benar penguasa Dewa Naga Es itu adalah naga ilahi Menatap King Ruo dengan lekat King Ruo menganggukkan kepalanya Naga ilahi ternyata juga disebut dengan naga dewa Ucap King Ruo pelan Penguasa Dengan wajah ragu Bicaralah Apakah penguasa juga menguasai Curus-curus yang ada di dalam kitab tersebut? Tentu saja Jawab King Ruo sambil menunjukkan tangan kanannya Yang tiba-tiba memunculkan sisi kemas Tapak emas naga ilahi Ucap Long Chen takjub Benar Selain itu ada jurus raungan naga Dan yang terakhir Lilitan naga Ucap King Ruo menjelaskan Penguasa Anda benar-benar beruntung Dengan menguasai teknik yang ada di dalam kitab itu Anda secara tidak langsung dapat menekan kekuatan para naga King Ruo menganggukkan kepala Aku bahkan sudah melakukannya Beberapa kali dan itu terbukti Ucapnya Penguasa Lalu di mana kitab jurus itu? Apakah aku bisa melihatnya? Long Chen Maaf Kitab jurus itu sudah aku berikan pada putra pertamaku King Zilong Kitab jurus itu hanyalah gulungan bambu sederhana yang tersegel Ucap King Ruo menjelaskan Baik penguasa Pada saat mereka sedang Berbincang-bincang Tiba-tiba ruangan itu bergetar Penguasa Sebaiknya kita segera pergi Ucapnya dengan khawatir Long Chen Jika seperti ini Sangat Mustahil seseorang dapat meninggalkan kota Karena penguasa kota pasti tidak akan Membiarkan siapapun pergi tanpa Melakukan pemeriksaan terlebih Dahulu Benar penguasa Kita pasti akan mendapat pemeriksaan Tapi bukankah kita tidak melakukan kesalahan Apalagi mencuri Mutiara air tak berbentuk itu Jadi kita tidak perlu takut King Ruo menganggukkan kepalanya Jika demikian Mari kita pergi Sambil meminta Long Chen kembali ke dalam dunia jiwa Tapi penguasa Menatap King Ruo dengan ragu Tenanglah Aku tahu apa yang harus aku lakukan Baik penguasa Dengan berat hati Long Chen akhirnya kembali ke dalam dunia jiwa Setelah Long Chen kembali ke dalam dunia jiwa King Ruo lalu meninggalkan ruangan itu dengan tenang Sambil menyimpan cincin penyimpanan utamanya ke dalam Dunia jiwa dan mengubah lingkaran kekuatan kultifasinya Di sepanjang lorong menuju lantai dasar penginapan Tampak para pengunjung yang juga meninggalkan ruangannya dengan Tergesa-gesa Membuat para penjaga yang melihat tindakan King Ruo yang begitu santai menjadi heran Tuan Mohon cepat sedikit Kami akan mengosongkan lantai dua dan seterusnya Ucap pelayan mengingatkan Jika demikian Apakah kami diperbolehkan untuk pergi dengan menggunakan kekuatan Tuan Maksud kami tidak seperti itu Jika Tuan melakukannya Maka bangun ini akan rusak Lagi pula menggunakan kekuatan dengan sembarangan di dalam kota itu Terlarang Jawab pelayan tersebut Menjelaskan King Ruo hanya bisa menggelengkan kepalanya Sambil mempercepat langkahnya Hingga akhirnya tiba di lantai dasar penginapan Anda cepat kemari Ucap seorang prajurit berjubah emas Yang telah menunggu di dalam ruangan itu Memanggil King Ruo untuk segera mempercepat Langkahnya Pemeriksaan King Ruo membatin Sambil mempercepat langkahnya Berkumpul Ucapnya selali lagi Meminta King Ruo segera keluar dari ruangan Untuk segera berkumpul dengan para pengunjung lainnya Yang sudah berada di halaman penginapan Sambil meninggalkan ruangan itu Sesekali raungan keras terdengar Menggetarkan tempat itu Sungguh hewan buas yang sangat kuat King Ruo membatin Pada saat tiba di halaman penginapan Beberapa prajurit yang berada di tempat itu Lalu menghampiri King Ruo dan langsung melakukan pemeriksaan Identitas Tuan Ucapnya meminta King Ruo menunjukkan lencana klan dan kekuatan darahnya Dengan tenang King Ruo lalu menunjukkan lencana klan na dan kekuatan darah namu yang telah dia miliki sebelumnya Setelah memeriksa identitas dan kekuatan darahnya Prajurit itu lalu meminta King Ruo Menyerahkan cincin penyimpanannya Tuan, cincin penyimpanannya Menatap King Ruo dengan penuh selidik Silakan Tuan Ucap King Ruo santai Sambil memberikan cincin penyimpanannya yang langsung diperiksa oleh prajurit tersebut Terima kasih Tuan Ucapnya sambil menyerahkan cincin penyimpanan pada King Ruo Lalu memintanya untuk berbaris di belakang pengunjung yang lain Tuan prajurit Apakah kami tidak bisa langsung pergi Tuan Tanya King Ruo sambil menerima cincin penyimpanannya Tuan Situasi sedang kacau Dan kami tidak bisa membiarkan siapapun berkeliaran dengan bebas Tapi Tuan Ucap King Ruo Diam Jangan membuat kekacauan Ucap prajurit itu tiba-tiba menjadi kasar Perubahan sikap prajurit itu begitu Mengejutkan King Ruo dan semua orang yang ada di tempat itu King Ruo terdiam sesaat Lalu menyeringai Apakah kalian dapat menjamin Keselamatan kami di tempat ini Jika tidak Itu sama saja dengan menunggu kematian di tempat ini Atau jangan-jangan kalian ingin menjadikan kami umpan hewan buas itu Suara King Ruo meninggi Mengejutkan semua prajurit yang ada di tempat itu Kata-kata yang dilontarkan oleh King Ruo membuat pengunjung lainnya Ikut berbicara dan mereka ikut berbicara sehingga tempat yang tenang itu menjadi Pengunjung itu membuat prajurit yang berjaga semakin murka Diam Apakah kalian ingin melawan perintah pemimpin kota Kami tidak melawan Tetapi sikap kalian yang membuat kami muak Ucap seorang pengunjung yang diikuti oleh pengunjung lainnya Pada saat suasana menjadi semakin panas Tiba-tiba ora yang sangat kuat bergerak mendekati tempat itu Membuat suasana Yang begitu panas tersebut menjadi hening Sus Sus Seorang dengan jubah emas Ditemani dua sosok berjubah perak Muncul di tempat itu Jenderal Aufey Ucap prajurit sambil berlutut di hadapan pendekar semi abadi tingkat N4 itu dengan hormat Bagaimana pekerjaan kalian Ada sedikit masalah jenderal Jawab prajurit itu melapor Masalah Apakah kalian telah menemukan pencuri itu Menatap semua orang yang ada di halaman penginapan itu dengan lekat Bukan itu jenderal Tapi mengenai Kepatuhan dan kerjasama mereka Sambil menjelaskan situasi yang baru saja terjadi Beberapa waktu yang lalu Membuat sosok jenderal tersebut Mengarahkan pandangannya pada Kim Ruo Tuan muda Apakah kamu kira kami ini main-main Menatap Kim Ruo dengan tajam Jenderal apakah kalian juga menganggap nyawa kami ini juga main-main Kamu Ucap salah satu komandan yang berada di sisi Aufey Menatap Kim Ruo dengan gusar Komandan Yang dijelas prajurit memang terjadi Tapi tidak sepenuhnya benar Pada saat aku bertanya dengan sopan prajurit Anda malah menjawab dengan sangat kasar Lagipula apakah kalian bisa menjamin keselamatan kami Jika tidak Maka biarkan kami pergi dan menyelamatkan diri masing-masing Ucap Kim Ruo dengan tenang Kami tidak akan membiarkan siapapun pergi sebelum kami menemukan pencuri tersebut Ucap salah satu komandan lainnya dengan tegas Komandan itu Sanma saja kalian membunuh kami Lagi pula dengan tingkat kultivasi yang kami miliki Apakah mungkin Kami dapat melakukan Aku rasa bahkan Jenderal Aufey pun Tidak akan berani mencuri dari hewan buas tersebut Kamu Ucap komandan yang ada di sisi kanan Aufey marah Prajurit apakah kalian sudah memeriksa cincin penyimpanannya Tanya Aufey Dengan tenang Sudah Jenderal Tetapi kami tidak Menemukan sumber daya yang dimaksud Baik Kamu silakan pergi Tapi jika terjadi sesuatu Jangan salahkan kami Ucap Aufey dengan tegas Baik Jenderal Terima kasih Ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat Lalu meninggalkan tempat itu Tindakan Aufey membuat komandan dan prajurit begitu heran Jenderal Dia menatap punggung King Ruo yang meninggalkan tempat itu Dengan tidak senang Yang dikatakannya memang benar Selain itu Aku juga yakin dia bukanlah orang sembarangan Maksud Jenderal Apakah kalian buta Kalian terus mengoceh Tapi lupa untuk memperhatikan Seharusnya kalian bisa membedakan seseorang dari tindakannya Apakah keberaniannya itu terlihat pura-pura Ucap Aufey mulai kesal Membuat prajurit dan semua orang yang ada di tempat itu terdiam Tapi Jenderal Sudahlah Jangan dibahas lagi Kalian Urus orang-orang di tempat ini Dengan benar ucap Aufey pada prajurit yang berjaga Lalu meninggalkan tempat itu Bersama kedua komandan yang ada di sisinya Baik Jenderal Setelah Aufey dan kedua komandan itu pergi Prajurit dan semua orang di tempat itu Akhirnya dapat bernafas lega Sambil memikirkan sosok King Ruo yang begitu berani sebelumnya Dia memiliki lencana dan kekuatan darah klan Nah, tapi apakah mungkin dia sedang Menyamar Prajurit yang memeriksa King Ruo sebelumnya membatin dengan tubuh bergidik Di tempat lain King Ruo terus bergerak meninggalkan penginapan mawar es Bergerak menuju pusat kota Fenomena yang terjadi membuat Pemandangan kota siang itu benar-benar berbeda Di mana jalanan kota yang biasa ramai kini terlihat begitu sepi Dengan raungan keras hewan buas yang menggetarkan seluruh kota Sus, sus King Ruo bergerak Memeriksa jalanan kota itu Sambil bergerak mendekati pusat kota dengan tenang Naga bodoh Apakah dia ingin Menghancurkan kota ini King Ruo membatin kesal Sambil terus bergerak mendekati tempat hewan buas itu berada Pada saat terus bergerak Tiba-tiba King Ruo merasakan beberapa aura bergerak mengikutinya Sepertinya prajurit kota Batinnya sambil terus bergerak tanpa menghiraukan keberadaan sosok yang mengawasi pergerakannya Setelah bergerak sepanjang cukup lama King Ruo masih belum juga tiba di pusat kota Sedang sosok yang mengawasi pergerakannya semakin banyak Benar-benar kota yang sangat luas Batinnya pada saat mendekati pusat kota King Ruo merasakan ledakan aura hewan buas yang sangat kuat Sangat mengerikan Batinnya Suus-suus Aura kuat bergerak mendekatinya dengan ekstrim Aura ini King Ruo membatin Mengenali aura tersebut Suus-suus Sosok Aofei dan kedua komandannya Muncul di sisi King Ruo dan mengapitnya Tuan Muda Anda memasuki kawasan terlarang Jadi tolong berhenti Ucap Aofei Dengan suara tajam Membuat King Ruo menghentikan pergerakannya Jenderal Apakah kalian telah menemukan pencurinya? Tanya King Ruo dengan santai Pertanyaan King Ruo membuat Aofei terdiam Tuan, apakah Anda pikir menangkap pencuri itu mudah? Aku hanya bertanya Lagi pula aku tidak mengatakan bahwa menangkap pencuri itu mudah Lalu apa maksud Anda menanyakan hal itu? Jenderal, mana yang lebih mudah? Menangkap pencuri itu atau menenangkan naga yang sedang murka tersebut? Pertanyaan King Ruo membuat Aofei dan kedua komandan itu saling berpandangan Tuan benar, tapi bagaimana caranya? Pemimpin kota bahkan sudah pusing tujuh keliling Bahwa aku menemui naga itu Ucap King Ruo Tapi Tuan, ucap Aofei Menatap King Ruo dengan ragu Jika tidak mencoba Bagaimana kalian bisa tahu? Ucap King Ruo santai Setelah terdiam cukup lama Akhirnya Aofei menganggukkan kepalanya Mari Tuan Lalu bergerak meninggalkan tempat itu Di sisi King Ruo Jenderal, apakah ini tidak berbahaya? Berbicara pada Aofei melalui telepati Tenanglah Aku merasakan dia cukup serius dengan kata-katanya Jawab Aofei dengan tenang Tapi bagaimana jika dia memiliki maksud jahat? Komandan Aku rasa dia bukan orang yang seperti itu Aku yakin itu Tapi bagaimana Jenderal bisa yakin? Jika dia orang jahat Dia akan memanfaatkan kekacauan ini Untuk membagi masalah lainnya Tapi lihatlah Pada saat semua orang sibuk untuk menyelamatkan diri Dia justru menawarkan dirinya untuk membantu kita Mana ada orang jahat melakukan hal seperti ini? Tapi Jenderal, aku curiga dia Komandan, setiap tindakan selalu memiliki tujuan Tapi keberaniannya untuk bertemu dengan hewan buas tingkat tinggi yang sedang murka Bukan sekedar tindakan konyol Tapi Jenderal, bagaimana dengan Tindakannya di penginapan Mawar Es sebelumnya? Komandan, itu adalah alasannya untuk meninggalkan tempat itu Karena sangat tidak mungkin jika dirinya dengan tiba-tiba menawarkan diri untuk membantu kita Lalu yang dia lakukan sekarang Komandan, keseriusan seseorang itu terlihat dari tindakannya Apakah kamu sudah buta? Aku tahu membawa orang lain adalah hal yang sangat berbahaya Tapi apakah kamu sendiri memiliki solusi? Ucap, Aofei kesal Membuat senang komandan itu terdiam Setelah terus bergerak Mereka akhirnya tiba di depan gerbang halaman istana kota Suus, suus, tiga sosok yang merupakan Jenderal Muncul Menghampiri mereka Saudara Aofei, bagaimana pekerjaan kalian? Saudara Yefang, kami bahkan masih belum menemukan jejaj keberadaan sosok tersebut Jawab Aofei sambil menggelengkan kepalanya Lalu mengapa saudara kembali? Aku ingin menemui yang mulia Karena ada sesuatu yang ingin aku bicarakan Dengan wajah serius Tapi saudara Fei, yang mulia sedang tidak ingin menerima siapapun Bahkan istana sekarang sedang disegel Jawab Yefang Dengan wajah serius Disegel Tanya Aofei, heran Benar, saat ini prajurit elit sedang Mengamankan keluarga kerajaan Jika demikian, lalu bagaimana dengan naga es? Saat ini, para ahli mantra formasi sedang menyegelnya Di dalam ruangan rahasia yang berada di bawah istana utama Penjelasan Yefang membuat King Ruo yang berada di sisi Aofei dan Nandu Mendesah panjang Tinggal menunggu waktu Kota ini akan hancur Ucap King Ruo pelan Pernyataan King Ruo membuat para jenderal yang ada di tempat itu terdiam Saudara Aofei, siapa dia? Aku bahkan tidak mengenalinya Ucap Yefang, menatap King Ruo dengan heran Aofei tampak kelabakan Karena tidak mengetahui nama King Ruo Aku Naruo Ucap King Ruo santai Naruo, apakah kamu komandan baru? Tanya Yefang penasaran Tuan, aku hanya pengembara yang kebetulan singgah di kota ini Jawab King Ruo dengan tenang Lalu apa hubungannya kamu dengan Jenderal Aofei? Lalu apa tujuanmu datang kemari? Saudara Yefang, dan saudara sekalian Sambil menatap tiga jenderal lainnya Tuan Mudana Ruo ingin membantu kita untuk mengurus naga yang sedang murka Itu, ucap Aofei menjelaskan Membuat para jenderal itu mengerutkan keningnya Saudara Aofei, apakah kamu bercanda? Ucap salah satu jenderal Menatap King Ruo dengan remeh Setidaknya kita harus mencoba Ucap Aofei dengan serius Mencoba meyakinkan para jenderal tersebut Dengan tingkat kultifasimu ini Kamu ingin mengurus hewan buas itu? Tanya Yefang dengan wajah serius Apakah jenderal ragu? Jawab King Ruo dengan santai Nak, lihatlah Ucap salah satu jenderal menatap King Ruo dengan kesal Maksud jenderal Nak, kami semua yang ada di tempat ini adalah semi abadi tingkat 4 Kami bahkan tidak berani mendekati hewan buas itu Apalagi kamu yang hanya di tingkat kultifator kaisar tahap dasar Ucap seorang jenderal sambil menggelengkan kepalanya Naruo, sebenarnya aku begitu penasaran dengan pernyataanmu yang mengatakan kota ini akan hancur Dari mana kamu bisa mengimpulkan seperti itu? Tanya Yefang dengan serius Jenderal, naga pada dasarnya adalah makhluk bebas yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa Setelah dirinya kehilangan sesuatu yang sangat berharga Dan diperlakukan seperti itu Apakah dia tidak marah? Jangankan naga es, anda pun Juga tidak ingin diperlakukan seperti itu Apakah anda tahu alasannya dia bisa berada di kota Tongse ini? Penjelasan King Ruo membuat semua orang yang ada di tempat itu terdiam Dan pertanyaan King Ruo membuat mereka semakin penasaran Naruo, mohon penjelasannya, ucap Yefang Jenderal, para naga yang keluar dari dunia mereka, itu karena dua alasan Pertama karena mereka membawa misi Dan kedua, ucap King Ruo menjeda kata-katanya Membuat para jenderal itu semakin penasaran Naruo, ucap komandan pasukan yang berada di sisi Aofei Menatap King Ruo dengan tajam karena menghentikan Penjelasannya, bisa saja naga itu adalah penjahat yang melarikan diri dari dunia mereka Jika penguasa kota melarang kita untuk menemuinya Maka mari kita tunggu sampai kapan segel itu mampu menahannya Ucap King Ruo membuat wajah para jenderal itu pucat pasi Naruo, apakah kamu benar-benar punya cara? Tanya Yefang dengan serius Jiak tidak mencoba, bagaimana kita bisa tahu? Jawab King Ruo dengan tenang Jika demikian, mari, ucap Yefang Bergerak, sambil membawa King Ruo dan Aofei meninggalkankan tempat itu Saudara, tetap berjaga dan jangan tinggalkan tempat ini Ucap Aofei pada jenderal lainnya sambil bergerak mengikuti King Ruo dan Yefang yang mendahulunya Suus, suus, tiga kilatan cahaya kemasan bergerak memasuki kawasan istana bagian dalam Membuat dua tetua Yang berjaga di halaman istana begitu kesal Aofei, Yefang, apa yang kalian lakukan? Sambil menatap King Ruo yang ada di antara kedua sosok itu dengan tajam Tetua, kami ingin menemui yang mulia Ada yang ingin kami bicarakan, ucap Yefang dengan serius Apakah kalian telah menemukan mutiara air tak berbentuk itu? Tetua, tidak semudah itu Bahkan jika kita membalikan kota ini, ucap Aofei dengan serius Jika demikian, lalu mengapa kalian kembali? Tetua, ini sangat penting Mohon buka gerbang bawah istana sekarang juga Atau kita akan benar-benar terlambat dan Menyesal, ucap Yefang dengan serius Membuat dua tetua yang berjaga di depan gerbang istana saling berpandangan Bagaimana jika yang mulia marah? Aku, Yefang, siap menerima hukuman dengan serius Aku juga, ucap Aofei dengan sungguh-sungguh Melihat keseriusan Aofei dan Yefang, kedua tetua itu akhirnya menganggukkan kepalanya Mundur, ucapnya sambil membuat segel tangan Trark, halaman istana itu bergerak Lalu membuka pintu rahasia yang merupakan gerbang bawah tanah istana kota Tongze Sus, udara dingin yang begitu luar biasa keluar dari lorong itu Menyapu halaman istana dengan ekstrim Tuan Naruo, ucap Yefang mengubah panggilannya Membawa King Ruo melompat memasuki lubang besar itu Baik, jawab King Ruo sambil melompat mengikuti Aofei yang telah mendahuluinya Setelah Aofei, Yefang dan King Ruo memasuki lubang dingin itu Dengan perlahan pintu perak yang menutupi lorong rahasia itu kembali bergerak dan menutup Semoga saja yang mulia tidak murkah Aku harap juga demikian Tapi aku penasaran dengan sosok pemuda yang ikut bersama Aofei dan Yefang sebelumnya Maksud saudara, pemuda yang bernama Naruo tersebut Benar, sudahlah, jangan terlalu dipikirkan Yang perlu kita lakukan saat ini adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan yang akan terjadi Baik, di dalam lorong dingin King Ruo rombongannya terus bergerak memasuki dasar lorong besar itu Tempat ini semakin dingin Ucap Yefang sambil mengedarkan kekuatan melindungi tubuhnya Benar, ucap Aofei Yang juga ikut menyegarkan kekuatannya Menatap King Ruo yang terlihat begitu santai bergerak di sisinya Tuan Naruo, saat ini kita memasuki lorong ruang istana kota Tongze Ucap Aofei yang kini juga mulai mengubah panggilannya dengan hormat King Ruo yang bergerak di sisi mereka Menganggukkan kepalanya dengan tenang Sambil mengamati tempat itu dengan saksama Dengan tempat dan penjagaan seperti ini Sangat aneh jika seseorang bisa memasuki Dan mencuri mutiara air tak berbentuk itu Ucap King Ruo pelan Saat melihat susunan formasi yang melindungi tempat itu Membuat Aofei dan Yefang terkejut Tapi faktanya Mutiara itu telah hilang Ucap Yefang Benar jawab King Ruo dengan tenang Tuan Naruo, kira-kira menurut Anda siapa yang mencuri mutiara ini? Tanya Yefang dengan serius Jenderal, mengenai hal itu Aku benar-benar tidak tahu Namun jika dilihat dari tempat ini Besar kemungkinan pelaku tersebut adalah orang luar yang mengenal Pihak istana dengan baik Jawab King Ruo Membuat kedua jenderal itu terdiam Mengapa bisa demikian? Tanya Yefang Menurut jenderal, apakah ada seseorang dari pihak istana Yang berani memasuki lorong rahasia ini Dan mengambil sesuatu? Yang sangat berharga seekor naga Yang merupakan hewan buah semi abadi tingkat 7 tahap akhir Tuan Naruo benar 700 meter kemudian Mereka akhirnya tiba di dalam ruangan yang sangat besar Dengan seekor naga berwarna putih Dengan tanduk es yang Sesekali memunculkan petir kecil Terkurung dalam perisai emas transparan yang dikelilingi oleh tujuh tetua Ror Raungan keras naga es tersebut yang sedang berusaha melepaskan diri dari tempat itu Sus, sus Ao Fei dan Yefang membawa King Ruo turun di hadapan seorang pria parubaya Yang menatap kedatangan mereka dengan tajam Yang mulia lusun Ucap Ao Fei dan Yefang berlutut dengan hormat Sedangkan King Ruo tetap berdiri dengan menangkupkan tangannya dengan hormat Bicaralah Dengan tegas Menatap King Ruo dengan tajam Yang mulia Tuan Naruo ingin berbicara dengan Anda Ucap Ao Fei dengan hormat Yang mulia lusun Aku hanya ingin berbicara dengan naga es tersebut Ucap King Ruo dengan tenang sambil menatap naga es yang terus meraung murka Bicara Mengerutkan keningnya Benar yang mulia Jika demikian Silakan Baik yang mulia Terima kasih Tapi aku ingin yang mulia melepaskan segel perisai emas itu Ucap King Ruo dengan serius Apakah kamu bercanda Meninggikan suaranya Mengejutkan King Ruo dan semua orang yang ada di tempat itu Ao Fei Yefang dan ketujuh tetua yang menjaga perisai segel emas Mengarahkan pandangannya pada King Ruo dengan heran Naruo Jangan tidak tahu diri Membiarkan kamu tetap hidup di tempat terlarang ini saja Seharusnya kamu sudah bersyukur Ucap lusun sekali lagi Dengan kemarahan yang menyala Yang mulia Apa Apakah kamu pikir naga es itu sedang bercanda Sekarang pergi dan tinggalkan tempat ini Atau aku akan membunuhmu Yang mulia Pergi Teriaknya keras Sambil melepaskan tamparan Namun dengan segera dihindari oleh King Ruo Sus Sus Sosoknya bergerak menjauh dari lusun yang begitu ingin membunuhnya Tindakan lusun yang tiba-tiba itu Membuat Ao Fei dan Yefang terdiam Tidak jauh dari mereka King Ruo tediam sesaat Menatap lusun yang begitu murka padanya Sepertinya yang sedang bercanda itu adalah Anda Ucapnya dengan tenang Kamu menatap King Ruo dengan kesal Sambil mengedarkan kekuatan kultifator Semi abadi tingkat 4 tahap akhir Jangan memamerkan kekuatan Jika bisa Tak lukan naga es itu Ucap King Ruo santai Membuat wajah lusun semakin memerah Kamu Dengan aura pembunuhan Sambil menindas King Ruo Setelah diperlakukan seperti itu Apakah Anda pikir naga es itu akan tertidur? Naif Kalian semua yang ada di dalam ruangan ini hanya menunda waktu saja Karena pada saat perisai segel emas ini hancur Maka Besiaplah kalian akan hancur Bersamanya Ucap King Ruo dengan dingin Membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam Bahkan lusun Yang masih begitu heran saat King Ruo mampu menghindari tamparannya Bahkan tidak terpengaruh oleh aura penindasannya Tuan Neruo Tapi bukankah akan sangat berbahaya jika kita membuka perisai segel? Itu Ucap Ye Fang dengan serius Yang lebih berbahaya itu adalah kalian yang memperlakukannya sebagai penjahat Jika ingin berbicara padanya Tunjukkan keseriusan kalian dengan memberikan ruang, kebebasan dan rasa percaya Padanya Kata-kata King Ruo sekali lagi menohok mereka Membuat lusun merasa malu sendiri Bahkan Ye Fang terdiam Di dalam ruangan itu Raungan keras naga es itu semakin menggila Bahkan membuat Perisai emas transparan yang merupakan segel ruang itu kadang retak Membuat para tetua yang menjaga segel mantra formasi itu begitu kewalahan Tuan Neruo Mohon tidak menganggap tindakan dan kata-kata yang mulia dengan Serius Tuan harus memaklumi bahwa situasi seperti ini kadang menguras emosi Jadi jangan diambil hati Fokus utama Tuan saat ini adalah menenangkan naga es Tersebut Ucap Ao Fei berbicara pada King Ruo dengan hormat Jenderal Ao Fei benar Mohon Tuan Neruo tidak mengambil hati Ye Fang menimpali King Ruo tersenyum santai Jenderal Ao Fei Jenderal Ye Fang Aku bisa terima apapun yang dia katakan padaku Apakah memarahiku Terserah Tetapi tidak dengan tindakannya yang ingin membunuhku Sebagai seorang raja Seharusnya dia dapat berpikir dengan jernih Apalagi dalam situasi yang genting seperti ini Karena kejernihan pikiran adalah Hal yang utama Karena dengan demikian barulah seseorang dapat berpikir dengan baik untuk mencari solusi Tapi Tuan Ucap Ye Fang Jenderal Ye Fang Aku hanya orang asing dan aku juga tidak memiliki tanggung jawab untuk mengurus masalah ini Ucap King Ruo dengan santai Membuat kedua jenderal itu terdiam Di hadapan King Ruo Lu Zun terdiam dengan pikirannya Sedangkan ketujuh tetua Yang sedang menjaga mantra formasi segel emas kini semakin kewalahan Karena kekuatan yang dilepaskan oleh naga es itu kini semakin kuat Berat Perisai emas transparan itu retak Membuat salah satu tetua penjaga segel yang merupakan semi abadi tingkat 4 terlempar Jenderal Lao Ucap Ye Fang sambil bergerak menolong tetua tersebut Sedangkan Ao Fei segera mengambil posisi jenderal tua itu Membantu para tetua lainnya menjaga segel tersebut Berat Sekali lagi hantaman keras sang naga membuat retakan pada dinding Dan melempar salah satu tetua lainnya Ngaung, Ngaung, Ror Raungan keras naga es memekakan telinga Bersamaan hawa dingin yang luar biasa menyapu seluruh ruangan Sus Ye Fang bergerak mengganti posisi tetua tersebut Keberanian dan kepedulian Ye Fang dan Ao Fei yang begitu tulus Menggugah perasaan King Ruo Kekesalannya pada sang raja sedikit mencair Benar-benar tidak tahu diri Ucapnya kesal Tiba-tiba melesat menuju perisai emas transparan tersebut Sus tubuhnya Menembus perisai transparan tersebut Dan muncul di dalamnya Sambil melepaskan tinjuan tapak Emas naga ilahi Duar Duar Gedebuk Ledakan keras bergema Dengan tinjuannya menghantam kepala naga es tersebut dengan telak Mendorong sang naga hingga menghantam dinding perisai transparan Tindakan King Ruo yang begitu tiba-tiba itu Membuat Lu Zun dan semua orang yang ada di tempat itu hampir menjatuhkan rahangnya Bah, bagaimana bisa dia melewati perisai emas Ucap Lu Zun dengan terbata Menatap King Ruo yang tiba-tiba ada di dalam perisai emas transparan tersebut Tidak hanya itu Tindakan King Ruo yang langsung menyerang naga es secara langsung di dalam perisai Membuat mereka hampir tidak bisa bernafas Di, dia kultifator tingkat tinggi yang sedang menyamar Ucap Ao Fei dengan terbata Saudara benar Ucap Ye Fang dengan mulut ternganga Di dalam perisai transparan Kror, ngaung Raungan keras naga es hampir melempar sosok King Ruo yang tepat berdiri di hadapannya Naga lemah Jangan tidak tahu diri Apakah kamu ingin membunuh semua orang di tempat ini Dengan kemarahan yang menyala, membuat naga es itu semakin murka Lemah Kamu bilang aku lemah Benar Kamu adalah naga lemah yang tidak tahu diri Bagaimana bisa kamu murka pada semua orang tanpa menyadari kesalahanmu Ucap King Ruo tajam Tindakan King Ruo yang begitu berani Bahkan dengan lantang memprovokasi sang naga Membuat hewan buah siang Melepaskan kekuatan es itu sedikit waspada Terlebih lagi rasa sakit yang masih berdenyut di ubun kepalanya Aura lahi ini, batinnya, menantap King Ruo yang sangat kesal Siapa kamu? Lalu apa urusanmu dengan masalahku? Jangan mengira bahwa dengan memiliki kekuatan darah naga kamu membuatku segan padamu Siapa aku itu tidak penting Kemarahanmu yang akan mencelakai banyak orang di kota Ini, itu adalah masalahku Jika kamu masih tidak bisa diam dan tenang Maka bersiaplah aku akan menguburmu di tempat ini Ucap King Ruo dengan tata pandingin Membuat semua orang yang berada di luar perisai emas tranparan itu sekali lagi ternganga Sang naga yang sebelumnya begitu murka Kini mulai menggila Tidak tahu diri Jika kamu ingin mati Maka bersiaplahlah Ror Raungan kerasnya Bergema Bersamaan dengan ledakan aura semi abadi tingkat 7 tahap akhir yang mengedar dari tubuhnya Naga lemah Keluar dari perisai emas ini saja kamu tidak bisa Kamu pikir dengan kekuatan yang tidak seberapa itu kamu bisa membunuhku Sungguh naif Ucap King Ruo dengan tatapan dingin Yang masih menunjukkan aura pendekar kaisar dewa tingkat dasar Kata-kata King Ruo mengejutkan sang naga Yang baru menyadari bahwa mereka masih berada di dalam perisai transparan Walaupun demikian Sang naga itu tidak menarik kekuatannya Bahkan mulai mengedarkan seluruh kekuatan puncaknya Maju Tunjukkan kekuatanmu itu Aku ingin melihat kehebatan sang dewa naga es yang terkenal itu Tantang King Ruo sambil melepaskan kekuatan petir abadi dari tubuhnya Treng, treng Ledakan petir hitam Kemasan yang berderak-derak itu semakin membaha Tidak hanya menyelimuti tubuhnya Tetapi tombak petir kini mulai terbentuk di tangan kanannya Itu, ucap Ao Fei dan Ye Fang bersamaan dengan melototkan matanya Tidak hanya kekuatan petir yang muncul Namun ledakan aura semi abadi tingkat delapan yang tiba-tiba mengedarkan dari Tubuhnya Membuat semua orang terdiam Bahkan membuat Luzun mulai membasahi dirinya Jika dalam hitungan ketiga kamu tidak mau diam dan tenang Maka besiaplah Aku akan menghancurkanmu menjadi abu Ucap King Ruo dengan dingin Melihat kekuatan sejati King Ruo dan ledakan aura semi abadi tingkat delapan yang begitu mengintimidasi Membuat naga es itu kini menjadi bimbang Di luar perisai transparan Ao Fei, Ye Fang dan ketujuh tetua yang menjaga perisai emas transparan Menatap sosok King Ruo yang ternyata begitu mendominasi Tanpa sadar bergerak menjauh dari tempat itu Ao Fei, apakah dia benar bernama Neruo? Tanya Ye Fang dengan mata yang tidak berkedip menatap sosok King Ruo Yang bersiap melepaskan tombak petir yang ada di tangannya Suadara, aku juga tidak tahu Namun dari kekuatan sejatinya ini ada dua kemungkinan Bisa saja dia berasal dari klan kuno itu atau klan penguasa selatan terah pertama Jawab Ao Fei Tanpa sadar Lu Sun masih berada di tempatnya dengan tubuh bergetar Yang mulia, ucap Ye Fang Sambil bergerak membawa Lu Sun yang kini telah membasahi dirinya Ye, Ye Fang, kah kalian membohongiku? Ucapnya terbata-bata dengan wajah pucat pasi Yang mulia, aku akan menjelaskannya nanti Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika mereka benar-benar akan bertarung Maka dapat dipastikan kota ini akan hancur bersamanya Ucap Ye Fang dengan wajah panik Tidak ada yang bisa kita lakukan Selain berharap bahwa naga es itu akan mengalah ucap tetua Lao Sambil membawa Lu Sun menjauh dari tempat itu Di dalam perisai transparan, King Ruo dan naga es itu saling Berpandangan Satu, ucap King Ruo yang mulai Menghitung, membuat suasana di dalam ruangan bawah tanah itu begitu mencekam Mendengar King Ruo yang mulai menghitung Sang naga telah mengedarkan kekuatan puncaknya itu juga bersiap melepaskan serangannya Membuat perisai emas transparan mulai hancur Perang, biar, perisai emas transparan itu hancur seperti kaca Berderai ke berbagai arah Mundur, pertempuran pasti akan Terjadi, ucap Ye Fang dengan panik Sambil bergerak menjauh dan membuat perisai segel perlindungan Yang diikuti oleh Ao Fei dan semua orang yang ada di tempat itu Dua, suara lantang King Ruo kembali bergemah Bersamaan dengan munculnya gelombang petir yang kini mulai memenuhi Ruangan itu Sus, Sus, Ye Fang dan semua orang yang ada di dalam ruangan Bergerak meninggalkan tempat itu Di hadapan King Ruo, naga es itu juga tidak mau kalah dengan mengedarkan kekuatan es abadi dari tubuhnya yang kini mulai Membentuk cakram es dengan kekuatan petir kecil yang sesekali muncul di permukaannya Apakah kamu berpikir akan pergi? Naif, ucap King Ruo berusaha menunjukkan dominasinya walaupun sudah hampir Terlempar terkena aura penindasan sang naga dengan melepaskan cakram emas Sus, cakram emas sebesar telapak tangan orang dewasa itu berdesing Memecah diri menjadi jutaan cakram emas lainnya dan mulai membentuk bola raksasa Mengurung mereka berdua Kah, kamu Menatap King Ruo dengan mata terbelalak Bersiaplah Kultivasi jutaan tahunmu akan berakhir hari ini Ucap King Ruo Membuat sang naga semakin ragu Dua darah dewa kuno dengan kekuatan semi abadi tingkat delapan Ini benar-benar mengerikan Aku mungkin mampu menahan beberapa kali serangannya Tapi aku tidak akan mampu menembus pertahanannya Sang naga membatin Menatap King Ruo yang bersiap Melepaskan serangannya Tuh, Tuan, aku menyerah Aku menyerah Ucapnya tiba-tiba sambil menarik Kekuatannya Semudah itu Dengan tatapan tajam Tuan, aku long yu wei Aku, bersungguh-sungguh Apakah kamu ingin menipuku? Tuan, aku long yu wei Berjanji dengan darah naga Bahwa aku tidak akan menipu anda Ucapnya dengan serius saat melihat King Ruo Yang mulai mempersempit ruang gerak mereka Dengan mengecilkan ukuran perisai cakram emas ling Jika kamu berani menipuku Aku King Ruo akan memburumu Bahkan ke neraka Dan mendatangi gerbang sembilan naga Ucapnya dingin Tuan King Ruo Aku long yu wei berjanji dengan nyawaku Jika demikian Masuk Ucap King Ruo sambil memunculkan gerbang dimensi dunia jiwa Tuan King Ruo Ini Aku tahu kamu adalah seorang pelarian Yang mengandalkan mutiara air berbentuk Anggap sekarang aku menolongmu Tuan, apakah anda ingin membunuhku? Dengan tatapan tajam Menatap pusaran angin biru kemasan yang muncul di hadapannya Jika aku mau membunuhmu Pasti sudah aku lakukan dari awal Aku lakukan dari awal Apakah kamu pikir naga lain akan diam saja Setelah mereka mengetahui bahwa mutiara air tak berbentuk ada di kota ini Masuklah kita Akan bicara nanti Biarkan aku mengurus masalah ini dulu Melihat kesumbuhan King Ruo Long yu wei lalu menganggukkan kepalanya Sebelum masuk Sebarkan jejak aura kekacauan dari tubuhmu Ucap King Ruo sambil membuka segel perisai cakram emas yang mengurung mereka Bah, baik Tuan Setelah melepaskan aura kekacauan dari tubuhnya Long yu wei lalu mendekati gerbang dimensi dunia jiwa Tuan, apakah ada lagi? Meraunglah dengan keras Seolah-olah kita sedang melakukan pertempuran Long Bing yang langsung mengerti maksud King Ruo Lalu segera meraung dengan keras Ror, ror, raungan keras Bergema, menggetarkan tempat itu Bersamaan dengan ledakan tombak petir yang ikut meledak Selas-selas kilatan petir mengisi seluruh ruangan Dengan ledakan dahsyat yang terus-menerus mengguncang ruangan bawah tanah itu Membuat retakan besar Dan mengguncang istana kota yang ada di atasnya Sekarang, ucap King Ruo Sosok naga es itu lenyap ke dalam dunia jiwa Namun King Ruo masih melepaskan serang petir Sambil melepaskan serangan raungan naga Yang dia pelajari dari Kitab Gerbang Sembilan Naga Membuat seolah-olah terjadi pertempuran besar di dalam ruangan bawah tanah tersebut Halaman istana kota Ao Fei, Ye Fang, para jenderal dan tetua yang ada di tempat itu Yang sedang bersama-sama menyegel pintu masuk lorong bawah tanah Untuk meredam suara ledakan dan raungan keras naga Satu persatu roboh Oh tidak, ini adalah serangan jiwa Ucap Ye Fang yang merasa kekuatan jiwanya seperti dirobek oleh raungan naga tersebut Bahkan beberapa komandan pasukan yang merupakan kultifator tingkat Kaisar Dewa Memuntahkan darah segar dari mulutnya Pergi, ini terlalu mengerikan ucap Ao Fei Meminta para kultifator tingkat rendah itu menjauh Treng, biar pintu masuk ruangan bawah tanah yang ada di permukaan halaman istana itu retak Membuat raungan naga itu semakin lantang Semoga Tuan Naruo dapat mengalahkan naga es itu Ucap Ye Fang sambil bangkit berdiri Untuk menyegel pintu perak tersebut Lalu diikuti tetua dan jenderal lainnya Tapi bagaimana jika dia membunuh naga itu Biarkan saja Kita tidak perlu hewan pelindung yang tidak patuh dan tidak tahu diri itu Jika aku bisa membunuhnya Sudah lama aku melakukannya Ucap Lusun yang baru saja kembali mengganti pakaiannya Muncul di tempat itu Tapi bagaimana jika yang terbunuh itu adalah kultifator muda tersebut Kata-kata jenderal Lao membuat semua orang terdiam Namun baru saja mereka selesai memulihkan pintu perak itu Raungan naga kembali bergema Menyerang kekuatan jiwa mereka Membuat mereka roboh kembali Ark teriak Ye Fang kesal Duar, duar, suara ledakan yang lebih dahsyat bergema Mengguncang tempat itu Bersamaan dengan berhentinya suara pertempuran Yang mulia, ucap Alfei Menatap Lusun dan semua orang yang tampak kebingungan Apakah telah selesai? Tanya Lusun dengan heran Saudara Alfei, apakah kita akan Memeriksa, ucap Ye Ragu Pada saat mereka sedang berunding Tiba-tiba ledakan keras sekali lagi bergema Dengan sambaran petir yang merambat Muncul di halaman istana Menghacurkan Pintu segel Membuat Lusun dan semua orang menjauh dan menjaga jarak Sus, sosok King Ruo muncul dengan sisa ledakan petir Yang masih menjalar di tubuhnya Menatap semua orang dengan Tajam Tuan, ucap Alfei dan Ye Fang dengan hormat Sambil menghampiri King Ruo yang turun di halaman istana dengan santai Jenderal Alfei Jenderal Ye Fang Maaf aku membunuhnya Sambil menatap Lusun yang terdiam mematung Bahkan tidak Berani berkata sepatah katapun Tuan, kami senang mendengarnya Karena selama ini sudah tidak bisa Menjinakannya Terima kasih Tuan Ucap Alfei dengan hormat Diikuti Ye Fang dan semua orang yang ada di tempat itu Baik, karena urusan sudah selesai Maka aku akan pergi Mengenai hal ini aku ingin kalian merahasiakannya Dengan tegas Sambil menatap Lusun yang masih terdiam Baik Tuan kami akan merahasiakannya Tapi, apakah Anda tidak ingin beristirahat beberapa waktu di kota ini? Ucap Ye Fang dengan hormat Pada saat King Ruo akan berbicara Tiba-tiba lima tetua memasuki tempat itu Mengejutkan King Ruo dan semua orang yang ada di tempat itu Tuan Muda King Ruo Ucap pemimpin rombongan Menghampiri King Ruo Dengan hormat Menatap Ye Fang Alfei Lusun dan semua orang dengan gembira Apa? Apakah dia? Ye Fang dan semua orang yang ada di tempat itu terpaku Bahkan Lusun kini kembali berkeringat dingin Tetua Yan Wusu kita berjumpa lagi Ucap King Ruo pada tetua yang pernah dia jumpai di gunung Beitian itu dengan ramah Tuan Muda King Ruo Senang berjumpa dengan Anda di kota ini Ucap Yan Wusu sambil menangkupkan tangannya dengan Hormat Setelah merasa yakin dengan apa yang mereka dengar Tiba-tiba Lusun dan semua orang yang ada di tempat itu berlutut di hadapan King Ruo Dengan lutut Bergetar Saudara Lusun Ada apa ini? Tanya Yan Wusu dengan heran Para jenderal Mohon untuk tidak Melakukan hal seperti ini Ucap King Ruo Sambil meraih bahu Aofi dan Ye Fang untuk berdiri Tuan Muda King Ruo Mohon pengampunan Anda atas kelancangan kami sebelumnya Ucap Ye Fang yang merasa pernah berbicara tidak sopan dengan King Ruo pada saat di gerbang benteng istana kota sebelumnya Apakah jenderal melakukan kesalahan? Tanya King Ruo dengan heran Membuat para jenderal itu terdiam Namun tidak dengan Lusun yang bahkan tidak berani mengangkat kepalanya Sedangkan Yan Wusu dan keempat saudaranya masih begitu heran dengan hal itu Aofi, apa yang sebenarnya terjadi? Lalu bagaimana dengan naga es itu? Tanya Yan Wusu pada sang jenderal yang kebetulan Ada di sisinya Secara bersamaan Para jenderal dan tetua yang ada di tempat itu mengarahkan pandangannya pada King Ruo Membuat Yan Wusu dan rombongannya yang masih mematung itu ternganga Tuan Muda, Anda ucap Yan Wusu Aku terpaksa melakukannya karena naga itu tidak mau patuh Lalu hal apa yang membawa tetua Wusu ke kota ini? Aku dan rombongan secara langsung dipanggil oleh saudara Lusun Untuk membantunya mengamankan naga es tersebut Sambil menjelaskan kedatangan mereka yang menggunakan gerbang teleportasi dari kota Beisi Saudara, tanya King Ruo heran Benar Tuan Muda, apakah ada yang salah? Tanya Yan Wusu dengan heran King Ruo mengelengkan kepalanya Aku mengerti Ucapnya yang tidak ingin membahas hal itu lebih lanjut Tuan Muda, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Yan Wusu sekali lagi Menatap Lusun yang masih berlutut di hadapan King Ruo Tetua Yan Wusu Sebelumnya di dalam lorong bawah istana kota Yang mulia telah menyinggung Tuan Muda King Ruo Tidak hanya dengan kata-kata Tetapi juga dengan Menyerangnya Ucap Ye Fang menjelaskan Membuat Yan Wusu dan keempat saudara mematung Oh tidak Ucap Yan Wusu pelan Diikuti rombongannya Saat ingatan mereka pada sikap King Ruo yang memperlakukan Tuan Muda Klandugu Terbayang dalam pikiran mereka Membuat tubuh kereka bergidik Saudara, apakah kamu hanya bisa diam dan mematung? Kami semua sudah pernah melihat tindakan Jika seperti ini, hal yang lebih buruk dari kemarahan naga itu akan menghampiri kota ini Ucap Yan Wusu berbicara pada Lusun melalui telepati Tuan Muda King Ruo Aku Lusun memohon pengampunan Anda Sambil berlutut di hadapan King Ruo Lusun, apakah kamu serius? Dengan tatapan tajam Saudara, lakukan sesuatu Ucap Yan Wusu berbicara melalui telepati Dengan wajah khawatir Tapi saudara, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan Ingat dengan apa yang akan saudara lakukan pada Tuan King Ruo sebelumnya Plak-plak, suara tamparan keras bergemah Di hadapan semua orang, Lusun terus menamparkan dirinya Membuat mereka semua terdiam Lusun, jika aku mengabaikan Tindakanmu yang ingin membunuhku sebelumnya Itu sama saja aku menciptakan masalah di masa depan Membuat Lusun menamparkan dirinya semakin keras Tuan Muda King Ruo Apakah ini tidak bisa dimaafkan? Aku Yan Wusu akan menjamin bahwa hal ini tidak akan menjadi masalah di masa depan Berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat Ketua, ucap King Ruo sambil meraih bahu Yan Wusu Dan memintanya untuk segera berdiri Tuan Muda, dengan tatapan memohon Baiklah, ucap King Ruo Membuat Lusun yang telah membasahi diri Menghentikan tamparannya Terima kasih Tuan Muda Ucap Yan Wusu berlutut Lalu diikuti oleh semua orang dengan hormat Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya Semoga kalian semua selalu terhibur Dan terima kasih Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya